Kalian bisa melakukan pengacuan pinjaman di aplikasi dana langsung dan kalian bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasinya sendiri ya guys Nah, disini saya akan bagikan tutorialnya bagaimana cara mendapatkan pinjaman di aplikasi dana dan sebelumnya saya akan langsung record kamera HP terlebih dahulu Sebentar Nah, disini untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi dana silahkan kalian download terlebih dahulu yang pastinya untuk kalian yang sudah datang di video ini kalian sudah install aplikasi dana ya guys Nah, dan pastikan juga kalian wajib banget untuk membuat akun dana kalian itu premium dengan cara mengupload KTP di akun dana kalian dan kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi dana ya guys Nah, disini di saldo saya disini Rp197 Nah, disini untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi dana langsung kita wajib banget untuk mengaktifkan yang namanya fitur dana cicil Jika kita belum mengaktifkan, kita belum bisa melakukan pinjaman di aplikasi dana dan untuk cara yang satu ini itu hanya menggunakan satu fitur yaitu dana cicil ya guys Nah, disini saya akan bagikan bagaimana secara mengaktifkan fitur dana cicilnya dan cara meminjamnya Nah, disini silahkan perhatikan untuk kalian yang sudah mengupgrade akun kalian yang sudah menjadi premium silahkan kalian buka profil kalian disini dan silahkan kalian scroll sampai bawah disini Nah, disini silahkan kalian klik aja yang Diana setiap membantu disini untuk mengaktifkan fitur dana cicil biar kalian bisa secepatnya bisa meminjam di aplikasi dana ya guys Nah, disini silahkan kalian perhatikan sebentar disini kita masuk ke live chat ya guys Nah, hai teman dana saya Diana, asisten dana digital saya siap membantu keluhan kamu dengan mencoba untuk proses ini anda setuju memahami dan menjamin bahwa semua data adalah milik anda dan memberikan persetujuan kepada dana dan afiliasinya untuk memproses keluhan dan sesuai kebijakan privasi dana Nah, disini silahkan kalian klik aja yang pada terbelum tersedia di akun saya disini Nah, silahkan kalian klik aja Nah, nanti akan secara otomatis dibalas Terima kasih atas antusiasme mengenai dana pelater Sekarang fitur dana pelater sudah diperbarui sebagai fitur baru menggunakan nama dana cicil Nah, disini saat layanan tersebut sudah tersedia apakah kamu tertarik untuk digabarin? Disini klik aja yang tertarik Oke, terima kasih sudah tertarik Untuk mendapatkan notifikasi kami butuh alamat email pribadimu yang aktif agar kami bisa menghubungi kamu Bolehkah bagikan alamat email kamu yang aktif disini? Nah, disini silahkan kalian tuliskan aja alamat email kalian yang aktif Nah, untuk caranya silahkan klik disini Lalu kalian tuliskan aja misalnya kayak gini underscore dan seterusnya lalu kalian kalau sudah akun kalian itu siap sudah diaktifkan fitur dana cicilnya nanti akan ada disini guys nanti akan ada di profil Nah, perhatikan nanti akan ada di profil dana cicil disini Nah, setelah dana cicil kalian aktif silahkan kalian klik disini Nah, setelah kalian dana cicil Nah, disini untuk tagihan saya itu 36 ya guys dan untuk angsurannya itu 4 kali guys 4 kali jadi kalau kalian minjem 100 ribu kalian akan ditagih 4 kali 25 ribu, 25 ribu secara bergilir Nah disini ada 8 tagihan saya meminjam 2 kali guys 2 kali Nah, dan untuk kalian disini yang mau apa ya menggunakan fitur dana cicil ini kalian pastikan terlebih dahulu kalian tidak mempunyai hutang dimanapun itu dan kalian perlu banget waspada karena fitur dana cicil ini kalian bisa banget terjebak bisa banget terjebak terjebak di hutang disini untuk kalian informasinya saya harap nanti dan kita bahas selanjutnya dan kita bahas selanjutnya dan kita bahas selanjutnya